FX Januar didampingi oleh Rian Kurnia. Coach, mungkin bisa langsung menyampaikan komentarnya terkait pertandingan tadi. Memang pertandingan yang berat karena kita lihat tim lawan dengan low block-nya, low defense-nya, sehingga kita mencoba, selalu mencoba untuk membongkar dari low defense itu. Selama pertandingan kita selalu mencoba dan para pemain bekerja sangat maksimal, bekerja membongkar pertahanan itu, tapi hasilnya. Itulah sewa bola, kadang kita menang, kalah, dan seri, dan itu sewa bola. Kalau dari saya, mungkin memang belum rezekinya untuk Arema menang. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa menang. Dan mohon maaf untuk Aremania, belum bisa ngasih kemenangan buat pertandingan hari ini. Oke. Dipersilakan rekan media menyampaikan pertanyaan atau saya langsung lanjut ke layar zoom. Coach, sebagai seorang yang dari analisa Coach FX Januar sendiri, apa masalah yang Coach dari tim ini sehingga gagal mengalahkan Persiraja, Coach? Ya memang Persiraja perbedaan, terlihat sekali perbedaan cara bermain. Sebelum-sebelumnya dia bermain lebih terbuka, lebih punya target untuk memenangkan pertandingan, tapi berbeda pada saat ini. Saya melihat bahwa Persiraja bermain lebih low defense, lebih rapat, mungkin punya target yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Itu yang membuat tim kita untuk mencoba untuk membongkar pertahanan itu butuh suatu hal yang lebih. Sehingga ya inilah hasil dari pertandingan hari ini. Pertanyaan berikutnya untuk Rian Kurnia. Sebagai pemain, seberapa besar pengaruh ketidakhadiran Coach Eduardo terhadap performa kamu dan juga teman-teman di lapangan? Sebagai pemain ketidakhadiran Coach Eduardo, seberapa berpengaruhnya dengan performa kamu di lapangan tadi? Sebenarnya sih enggak ada pengaruh ya. Sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebagai penyerang sayap, masih untuk Rian, apa yang menjadi kesulitan di pertandingan tadi? Menurut saya kesulitan, apa kata Coach tadi, memang mereka depend-nya di bawah sekali gitu kan, sampai lima depend tuh dia. Jadi agak susah juga sih untuk menyerangnya juga. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk Coach, selama pertandingan adakah komunikasi dari tim pelatih dengan Coach Eduardo yang sedang isolasi mandiri, Coach? Perkait perubahan taktik dan juga lain sebagainya. Mau enggak. Kita komunikasi selalu sebelum pertandingan. Jadi kita komunikasi, kita diskusikan kemungkinan-kemungkinan apa aja yang terjadi di pertandingan hari ini. Jadi semua skema, semua apa yang mesti dikerjakan, menit mulai menit ini, menit kedua, menit 15, menit 2, pada saat ada kebuntuan, apa yang harus diganti, semuanya sudah didiskusikan dengan matang sebelum pertandingan. Jadi enggak ada masalah. Baik, saya rasa cukup kalau ada pertanyaan lagi untuk sesi Postmates Press Conference tim Arema FC di akhirnya. Terima kasih Coach Efekian War dan juga Rian Purnia. Saya tutup dengan Wassalamualaikum.